Nama saya Atayvandor Ismail, kelas 7. Nama saya Radoniswina Al-Rubariza, dari kelas 9C. Halo semuanya, nama aku Kiran Enakusuman, dari kelas 9B. Nama aku Zipagullah Baramita, dari kelas 9B. Hai, nama aku Jaya Hasyah Safira Ramadhani, biasanya nama saya Safira, dan aku sekarang berada di kelas 9. Perkenalkan nama saya Azaria atau Sidrajat, saya dari kelas 12A. Perkenalkan nama saya Zain Diktinoval Rabbani, kelas 12A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Jantiku Islamiananda Devine, biasa dipanggil Caca, saya dari kelas 11B. Nama saya Naira Safira Sotoso, biasa dipanggil Caca, saya dari kelas 11B, atau biasanya kita bilangnya XIB. Beda, dulu waktu kecil suka ngayar pengen jadi Ultraman sama Kamen Rider. Mau jadi Kogi? Enggak. Kalau sekarang ganti jadi Profesor. Aku dulu waktu kecil sempat pengen jadi dokter. Beda. Waktu kecil dulu pengen banget jadi dokter, tapi sekarang pengen jadi Menteri Luar Negeri. Bismillah ya. Beda. Dulu waktu kecil tuh pengen banget jadi guru. Kalau sekarang mau jadi tanya tuh pengen kerja di gedutaan besar. Alhamdulillah sama dosen. Awalnya mau jadi dosen kayak perhitungan gitu kan, tapi sekarang pindah mau jadi dosen bahasa. Berubah tapi gak berubah jauh. Dulu cita-cita kecilku itu mau jadi insinyur. Gak tau, ya juga pengen jadi insinyur. Tetep berada. Beda. Dulu cita-citaku itu pengen jadi pemain atlet basket di NBA Amerika. Sekarang pengen jadi politeknik penerbangan. Beda banget. Cita-cita masa kecil saya dulu tuh pengen jadi guru TK. Terus kalau sekarang tuh lebih pengen ke arah yang hukum. Kalau gak jaksa ya pengacara. Beda banget. Kalau dulu waktu kecil pengen jadi dokter, tapi sekarang pengen jadi jaksa. Kemertekaan itu gak tau. Kemertekaku itu waktu hari Sabtu sama Minggu. Yaitu gak ada batasan untuk bermain HP. Kemertekaan itu berarti Indonesia itu udah bebas. Gak ada lagi yang namanya penjajahan. Yang gimana penjajahan itu sendiri yang mengekang bangsa Indonesia untuk gak bisa bebas melakukan apa-apa kayak misalnya kayak perdagangan, perhubungan, dan lain-lain. Kemertekaan itu kan berarti bebas ya. Kayak misalnya habis, mungkin habis ulangan. Itu kan biasa bebas. Bisa ngapain-ngapain. Gak perlu kepikiran sama ulangan atau tugas-tugas lainnya. Jadi pemerikiran itu sama aja kayak hari liju. Dimana kita bebas dari penjajahan, terus kalau kamu mau ngomong lagu ini tuh ya silahkan asal tidak merugikan orang lain. Biasanya kalau habis setoran ke Ustadz yang mungkin sedikit gala ya, itu jadinya lebih plong. Terus bisa buat lanjutin hafalan tanpa nredek-nredek takut salah lagi. Merdeka itu kayak kebebasan. Kita jaya. Jadi kita bebas melakukan apa aja. Sebagai bangsa Indonesia, aku juga ikut bangga karena Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan buat jadi aku sendiri tuh kalau lagi sendiri, terus bisa bersenang-senang, berbuat hal banyak, melakukan hobi gitu. Kemerdekaan itu ketika kita mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Kemerdekaan buat diri itu ketika dibebaskan dalam beragama, dibebaskan dalam menuntut ilmu, dan dibebaskan untuk melakukan apa yang disukai. Mendapatkan kebebasan. Aku mendapatkannya apa ya? Semua yang aku mau. Dimana bangsa itu bisa merebutkan, apa sih haknya, hak mereka untuk bebas dari jajahan tersebut. Bebas dalam melakukan yang saya suka, tapi tetap mengarah kepada nilai-nilai aturan negeri maupun nilai aturan agama. Kalau merdeka secara umum itu artinya bebas. Merdeka, menurutku sekarang itu kan lagi ada yang memangnya program Merdeka Belajar. Jadi mungkin kalau kita makin merdeka dalam belajar, mungkin kita bisa merdeka dalam hal-hal lain juga. Kalau saya jadi Jandera Sudirman, ya karena dia sudah berjuang mati-matian. Kayak R.A. Kartini yang sebenarnya dia tuh penduduk biasa, cuman dia tuh mau biar perempuan itu juga bisa belajar dengan cara dia membuat kayak sekolah kecil-kecilan di rumahnya, buat bantu anak-anak perempuan di sekitar rumahnya itu buat belajar. Ya soalnya dia kayak keren banget, terus udah merjuangin Indonesia sampai disembunyikan. Dan aku mau jadi R.A. Kartini. Karena beliau tuh hebat banget sih. Dari yang awalnya sebenarnya tuh perempuan kalau jaman dulu tuh nggak boleh apa-apa ya. Misalnya tuh nggak boleh pintar atau nggak boleh ngelakuin hal-hal yang tinggi-tinggi deh. Karena tadi takutnya laki-laki tuh bakal kelasan perempuan. Tapi beliau tuh membantai itu semua. Dan malah membuat bahwa perempuan itu juga bisa tinggi gitu. Perempuan itu juga harus tinggi, jadi nggak cuma laki-laki aja gitu. Seperti Raden A. Kartini. Karena saat aku baca cerita dari Raden A. Kartini itu sangat menentu hati. Soalnya beliau tuh sudah sangat hebat. Dia adalah wanita tangguh, wanita kuat. Dan beliau juga sudah mengharumkan nama baik wanita yang ada di Indonesia. Saya milih Bung Karno. Karena Bung Karno itu orang yang sangat berwibawa, punya rasa kepemimpinan yang besar, terus cerdas dan juga bisa mengubah bangsa. Muhammad Hatta, patriotisme banget. Ibu Raden A. Kartini. Karena beliau tuh menginspirasi banget di hidup saya. Dan perjuangan beliau untuk membebaskan para wanita-wanita di luar sana itu bener-bener bawa-bawa. Pengen jadi R.A. Kartini. Karena independent human gitu. Indonesia, tanah airku, kuatku padamku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Indonesia, kebangsaanmu, bangsa dan panah airku. Mari kita bersama-mu, Indonesia bersatu. Ibu Raden A. Kartini. Ibu Raden A. Kartini.